Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong hadirnya sejumlah inovasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satunya, sistem informasi pendataan pemilih atau sidalih yang digunakan untuk menyusun, melakukan pemukuh tahiran dan konsolidasi data pemilih. Sayangnya, masyarakat sempat dihebohkan dengan kasus kebocoran data pribadi. Sebuah akun anonim Jimbo di Bridge Forum mengunggah Rp252.327.304 data yang diklaim berasal dari situs KPU GoID. Data itu dijual seharga $74.000 AS atau setara Rp1,2 miliar. Response itu, KPU mengungkapkan elemen data memang identik dengan data pemilih. Oleh karenanya, KPU melakukan investigasi mendalam atas dugaan kebocoran data tersebut. Namun hingga kini, KPU maupun BSSN masih belum mengungkapkan secara publik keberlanjutan hasil investigasi tersebut. Melihat sejumlah dugaan konsiden terhadap sistem informasi yang diolah oleh KPU dan diantaranya, bahkan sampai terjadi pengungkapan terhadap data-data pribadi pemilih. Kebocoran data pemerintah disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, kualitas sumber daya manusia yang membangun sistem keamanan laman tersebut. Hal itu memperkuat dugaan laman pemerintah sangat lemah dalam sistem keamanan cyber. Jadi, perintetan perintiwa yang baru di bagian KPU ini, artinya memang ada masalah. Jika tidak dibenahi, akan muncul beberapa risiko terhadap berlangsungnya pemilu 2024. Berbagai ancaman dan risiko tersebut berdampak serius terhadap proses dan integritas hasil pemilu 2024. Tapi kalau misalnya lembaga negara, kan memang mereka berpikir bahwa uang turun dari langit. Dimana setiap tahun juga nanti mereka akan mendapat anggaran gitu kan. Sementara, kan sebagai pemilih misalnya kan kita satu-satu pilihan yang kita punya untuk bisa memilih adalah dengan memberikan data pribadi kita kepada KPU. Ketidakmampuan KPU menjaga data pribadi warga berpotensi menyebabkan naiknya angka golput. Hal itu seiring kekhawatiran terkait eksploitasi data pemilu sehingga publik enggan ikut pemilu. Jika itu yang terjadi, masyarakat akan menganggap pemerintah tidak mampu menyiapkan sistem informasi yang andal, termasuk upaya meminimalisir dan memitigasi setiap risiko keamanan data pribadi warga. Bambang Sesabto melaporkan untuk Apahabat.